Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Kevin Di video kali ini kita mau bahas satu buah hape mid-range yang punya lensa pre-scope dan juga fitur AI Namanya Realme 13 Pro Plus 5G Langsung aja kita bahas Sikat! Oke, jadi ini dia Realme 13 Pro Plus 5G Di generasi sebelumnya memang udah ada lensa pre-scope-nya Tapi di penerusnya ini kita dapet beberapa upgrade yang cukup signifikan Dimulai dari lensa utamanya yang udah pake sensor Sony LYT701 beresolusi 50MP Yang dilengkapi dengan OIS Kemudian buat lensa pre-scope-nya Sekarang dia pake LYT600 beresolusi 50MP Yang juga dilengkapi dengan OIS Kita langsung liat aja deh buat hasil foto dari lensa 3x optical zoomnya Menurut saya jarak segini adalah sweet spot untuk foto-foto portrait Dan yang perlu saya mention disini adalah Dia gak cuma bisa buat foto orang Tapi buat foto objek yang lain juga bisa Hasilnya kayak gimana? Kalian bisa lihat sendiri Ini skin tone-nya udah mantep banget Detailnya juga tinggi Separasi bokehnya juga rapi Walaupun kadang ada lah sedikit bocor di tepian-tepian rambut yang halus Tapi buat saya sih ini masih bisa dimaklumin lah ya Mengingat Realme 13 Pro Plus ini kan HP mid-range bukan HP flagship Jadi saya yakin harusnya gak banyak yang komplain soal ini Selain 3x optical zoomnya Dia juga ada 6x in-sensor zoom Yang hasilnya masih sangat bisa diandelin Detailnya juga masih oke Apalagi karena dia udah ada OIS Jadi ngebantu banget buat ngebidik Biar gak tremor-tremor aman Next untuk 10x digital zoomnya ini Juga masih bisa kepake banget Apalagi buat kalian yang suka fotoin dari kejauhan ya Walaupun untuk tingkat detailnya gak setajam 3x dan juga 6x zoomnya tadi Saya juga sempat nyobain HP ini buat foto bulannya Kebetulan kemarin ada bulan purnama Jadi saya langsung jepret aja Mulai dari 10x, 20x, 30x, 60x dan mentok di 120x Buat HP mid-range sih ini fitur yang nyenengin banget ya Apalagi buat kalian yang suka nonton konser Dan mungkin budgetnya mepet Gak perlu lah beli HP yang harganya sampai puluhan juta itu Cukup pake Realme 13 Pro Plus 5G ini aja Masalah selesai Nah terus saya mau bahas lensa utamanya nih Yang pake Sony LYT701 tadi Hasil fotonya jauh lebih improve daripada yang generasi sebelumnya Detailnya tinggi, warnanya pop up dan punya dynamic range yang luas Sementara untuk ultra-white lensnya Punya karakter warna yang gak terlalu jauh dengan kamera utamanya Lebih minim distorsi dan dynamic range yang masih cukup baik Paling dari detailnya aja yang sedikit kurang Karena kan yang ultra-white ini resolusinya cuma 8MP Kalau buat foto-foto di kondisi low light Ini udah gak perlu diraguin lagi ya Sensor Sony LYT700nya bisa menghasilkan foto yang tajam Minim noise dan skin tone yang oke banget Kalian bisa lihat sendiri aja nih Terakhir, buat kamera selfie-nya yang 32MP Surprisingly memuaskan banget Kalau saya sih gak ribet-ribet ya Buat kamera selfie Asal dia udah terang Sama detailnya oke Itu udah cukup banget buat saya Di Realme 13 Pro Plus 5G ini juga dapet fitur yang terhitung masih jarang untuk sebuah HP midrange Yaitu AI Yang dimana fitur ini sangat-sangat ngebantu buat saya ya Khususnya 2 fitur andalan saya nih Ada AI eraser buat hapus-hapus objek yang gak dinginkan Dan juga AI ultra clarity Yang bisa bikin kualitas foto-foto jadul jadi lebih baik Lalu untuk sektor perekaman videonya Ada upgrade yang saya harus kasih tau ke kalian nih Yaitu dari resolusi kamera depannya nih Yang sekarang bisa 4K 30fps Karena di generasi sebelumnya itu cuma mentok di 1080p 30fps aja Good job nih Realme mau dengerin keluh kesah dari usernya Oke jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Realme 13 Pro Plus 5G Ini di resolusi tertingginya ya 4K 30fps Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas gambarnya Kestabilannya dan juga hasil dari audionya Untuk autofocusnya kurang lebih kayak gini ya Saya coba deketin ke bunga nih Nah Oke banget ya untuk fokusnya Cukup smooth Nah Oke Habis ini kita move ke 1080p Yuk Ya kalau ini di 1080p 60fps dengan ultra steady nya ya Jadi ultra steady nya ini aktif Di resolusi 1080p 60fps Kalian mungkin bisa lihat sendiri Untuk kestabilannya Tentu lebih oke ya daripada yang 4K tadi Karena di 4K itu ultra steady nya gak bisa nyala guys Oke next Dan ini di 1080p 30fps nya Kalian bisa lihat apakah ada bedanya Dengan yang pakai ultra steady tadi Oke kita lanjut ke kamera depan Nah kalau ini untuk kamera depannya guys Seperti yang saya bilang tadi Kalau kamera depannya ini udah bisa 4K 30fps ya Cakep banget Cuma memang untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Mungkin kurang stabil ya Dari segi goncangannya Cuma mungkin Ini bisa dipakai buat kalian yang mungkin memang mengutamakan ketajaman ya Alias resolusi dari sebuah video Kalian bisa pakai gimbal sih Yang buat smartphone kan ada tuh Jadi bisa pakai itu buat 4K 30fps nya ini Hasilnya kayak gini guys Oke Nah kalau ini untuk 1080p 30fps nya Dan di kamera depan ini ternyata dia gak bisa 60fps guys Bisanya di 30fps aja Di 4K 30fps dan juga 1080p 30fps Oh iya di kamera depannya ini Gak bisa ultra steady ya Jadi cuma bisa di kamera belakangnya aja Oke Mungkin udah cukup lah ya kita bahas kameranya Sekarang kita bahas sedikit untuk layarnya nih Sebenarnya ini spek layarnya gak jauh beda dengan yang generasi sebelumnya Masih sama bahwa layar curve 6,7 inci AMOLED display Dengan 120Hz refresh rate Peningkatannya di kecerahan layarnya yang sekarang bisa up to 2000 nits Kalau di generasi sebelumnya itu masih di 950 nits aja Buat ngapain aja sih Jelas layarnya ini udah enak banget ya Dipakai buat nonton-nonton bikin betah di mata Warnanya vivid Detailnya juga ngangkat banget Ketambahan lagi HP ini juga udah stereo speaker ya Suaranya udah oke Bassnya juga ya kedengeran lah sedikit-sedikit Detailnya cukup mantep ini ya Pokoknya buat kebutuhan entertainment HP ini udah sangat bagus di level mid-range Soal desain sih sebenarnya masih punya bahasa desain yang sama ya Dengan yang sebelumnya Yang kita bahas ini varian warnanya Emerald Green dengan finishing premium vegan leather Sementara ada satu varian warna lagi Namanya Monet Gold Yang materialnya itu kaca ya Dengan efek sapuan kuas gitu Well kalau misal kalian gak suka dengan vegan leather seperti ini Warna Monet Gold itu bisa jadi opsi buat kalian Secara build quality sih menurut saya ini udah oke Berasa solid dan gak ada bagian yang kopong Realme 13 Pro Plus ini juga sudah dibekali dengan sertifikasi IP65 Buat ketahanan partikel debu dan percikan air Memang belum bisa diajak berenang ya Tapi kalau buat kehujanan yang gak disengaja Atau kena percikan air dari selang seperti ini Secara teori harusnya sih aman-aman aja Next untuk performanya nih Realme 13 Pro Plus ini sebenarnya masih sama dengan generasi sebelumnya Dia masih pakai Snapdragon 7S Gen 2 Yang saya pegang ini RAM-nya 12GB Dengan storage 512GB Kalau mau versi yang basic itu RAM-nya 8GB Dengan storage di 256GB Buat skor AnTuTu-nya dia bisa dapat di angka 607.000an Main Free Fire 17 menitan dengan settingan grafik high dan FPS high Dia bisa dapat di rata-rata 58fps Terus buat main PUBG Mobile 10 menitan Dengan settingan grafik smooth dan FPS extreme Dia bisa dapat di rata-rata 47fps Dan yang terakhir main Genshin Impact 42 menitan Dengan settingan medium 60fps Dia bisa dapat rata-rata di 39fps Menurut saya sih masih cukup playable Cuma memang bukan yang terbaik di kelasnya Upgrade berikutnya yang dibawa di Realme 13 Pro Plus 5G ini adalah sektor baterainya Sekarang baterainya ini berkapasitas 5200mAh dengan 80W fast charging Dimana di generasi sebelumnya cuma di 5000mAh dengan 67W fast charging aja Untuk daya tahan baterainya sendiri menurut saya udah cukup oke Dia bisa dapat screen on time sekitar 7 jaman dengan pemakaian alat saya Mulai dari bikin postingan berita di Instagram Browsing-browsing sampai bermain game Sistem pengencasannya yang 80W juga gak perlu butuh waktu lama Buat ngisi penuh dari 0-100% Cukup sejaman aja Overall Realme 13 Pro Plus 5G ini dapat beberapa upgrade yang cukup signifikan di bagian kameranya Khususnya di lensa periscope yang sekarang jauh lebih baik dan kamera depannya yang udah bisa record di 4K 30fps Selain itu juga di sektor baterai dan juga kecepatan pengencasannya yang cukup berasa upgrade-nya Selain screen on time-nya yang lebih lama waktu pengencasannya juga tentu akan lebih singkat Jadi buat kalian yang concern banget dengan kedua sektor tadi untuk sebuah HP mid-range Realme 13 Pro Plus 5G ini bisa jadi opsi yang oke banget Link pembeliannya saya taruh di deskripsi Barangkali ada yang minat langsung aja cek di bawah ya Dan sekian aja dulu yang bisa saya bagikan untuk Realme 13 Pro Plus 5G ini Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Thanks buat yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax